Assalamualaikum Setiap kebaikan minimalnya Akan dilipat gandakan oleh Allah Sepuluh kelipatan Termasuk dalam hal sedekah Sedekah itu unik ya, luar biasa Kadang dicepetkan oleh Allah Di dunia balasannya Kadang juga dilambatkan oleh Allah Di akhirat balasannya Tidak masalah, semuanya baik Bahkan kalau saya bisa Atau kalau saya boleh meminta begitu Ya Allah, jangan disegerahkan semuanya Ya Allah, kebaikan atau kelipatan Dari sedekah kami, ya Allah Kalau diberikan semuanya 10 kali lipat Terus di akhirat nanti dapat apa Kan begitu kira-kira ya Maka, ya Allah Satu contoh saja, satu contoh Kemarin itu kami ditanya sama guru kami Set, punya kitab ini enggak? Kitab ini, 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 begitu Tiga kitab yang itu sifatnya tipis-tipis Di rumah gitu Yang anggur, saya tanya Waduh set, tak belikan saja Saya belikan saja Kebetulan dua kitab itu ada di rumah Tapi yang versi agak-agak jelek Versi warokotan atau lembaran Akhirnya kita belikan Satu itu kitab yang cukup Ya cukup bagus lah ya Kitab yang agak tebal Hard cover Yang satu itu saya belikan Yang mirip-mirip dengan di rumah Agak jelek, tapi kan baru Yang satunya saya belikan yang cukup bagus Begitu, tiga Yang itu harganya ya Ya enggak sampai 100 ribu lah Dengan tiga kitab Begitu Satu, ta'zim sama guru kami Tidak diberikan kitab yang Bekas di rumah Dua, juga kata guru kami Bahwa Kalau bisa kita membutuhkan Jangan diberikan Jangan dijual Kecuali kalau memang benar-benar Benar-benar kita punya Double gitu ya Bukan enggak membutuhkan Enggak semua kitab kita butuhkan Meskipun saat ini Tidak kita pakai Bisa jadi dipakai sama anak kita Dipakai sama orang tua Atau keluarga Atau yang lain Karena saya pun juga Kadang masih pakai kitab kakak saya Agar keberkahannya tetap nyambung Ke saya ya Ke kakak saya Dan yang membelikan kitab kakak saya Begitu Singkat cerita Akhirnya Udah tuh kami belikan tuh Kami belikan Harganya tadi ya Enggak sampai 100 ribu Ternyata Satu atau dua hari kemudian Saya tuh perlu namanya kitab Bahkan tiga kitab Sama ya Guru saya kita kasih tiga kitab Tapi saya sendiri Pengen tiga kitab yang itu Berjilid-jilid Nah Di antara kitab yang ingin kami kaji itu kan Ada kitab bahasa Arab itu Delapan jilid Bahkan Kalau mau dilanjutkan Ada kitab mu'alimnya Ada kitab kamusnya Ada kitab pun macam-macam Itu mahal sekali itu Entah berapa juta itu Belum-belum kita harus cek Ya setidaknya kitab untuk muta'alimnya Kitab untuk Belajar si santri itu Yaitu saya Dari delapan jilid itu Alhamdulillah kemarin itu ada Seorang muhsinin Ada orang yang ikhlas Yang set Kita Bantu deh Sekian Yang itu dirupakan itu Ternyata dapet Empat jilid Plus Ada infak Buat Buat Bayarnya itu sendiri Buat Apa infak pendidikannya Pas Dan itu Kalau kita cross-check Ya Allah ya Itu jaraknya deket banget Jaraknya deket banget Antara saya Saya infak Bismillah Lillahi ta'ala Ngasih ke guru saya Dan itu Juga bukan Bukan uang yang Yang Apa ya Bukan uang yang berlebih banget Itu ngepas banget lah Yang penting Belanjaan udah oke Aman Terpenuhi Kemudian ada Sisa uang terakhir Ya sekitar 100 Atau lebih dikit gitu Itu uang bener-bener Cadangan uang Uang terakhir lah ya Setelah semuanya Kita beresin Ya Kita juga Konsultasi juga Ke Ke Ibunya anak-anak Begitu kan Ini gimana ini Mau kita belikan Atau bagaimana Ya wis Ya silahkan lah Begitu Akhirnya kita belikan Ternyata Kemarin ada seorang Maksinin Yang usah Mau saya bantu Ternyata itu Untuk 8 jilid Sama kita Kita infak sekalian Yang itu Itung-itungannya Ya gak sampai 10 kali lipat sih Itungannya Tapi ya 8 atau 9 Sekitar 8 kali lipat Ya cukup banyak ya Cukup banyak Kita itu kan berharapnya kan Ya Banyakan di akhirat gitu Tapi itu Sekali lagi itu Itung-itungan manusia Itungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa jadi Meskipun 10 kali lipat itu Dirupakan di dunia Tapi karena ikhlasnya kita Atau mungkin Ada sesuatu yang itu Dari hati Ya bisa jadi Di akhirat nanti Akan diberikan pahala lagi Wallahu'alam Mungkin itu Sharing pagi hari ini Semoga manfaat Yuk ngopi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati